Halo guys, jadi gue mau disclaimer untuk di thumbnail tadi tuh sebenernya itu bohongan, itu cuma sekedar clickbait biar kalian nonton aja gitu jadi di video kali ini, gue seorang editor juga lagi kedatangan PC gamingnya si Aorus yang terbaru, ini PCnya yang mana spesifikasi dalamannya itu udah terbaru juga contohnya sudah menggunakan Intel Gen 10 10900KF, kalau gak salah ya ya harusnya sih bener, jadi gimana sih performanya si Intel terbarunya ini, kalau misalkan kita pake ngedit video, apakah lemot gitu ya yaudah nanti akan kita cari tau, dan sekali lagi gue itu bukan editor berkelas jadi langsung aja kita selamat datang di channel saya Media, balik lagi dengan gue yang bakal menemani kalian di video kali ini jadi langsung aja, di belakang gue ini sedang ada PC pre-buildnya dari gigabyte Aorus, yang mana tuh dalamnya tuh udah super super baru super super sultan juga cuy ya kira-kira total si PC ini udah lebih dari 30 juta lah soalnya kan dari CPU sama GPU-nya aja tuh udah makan 20 juta sendiri cuy dan gue pun pas lagi ngetes PC ini gue sampe ngiler, karena pas gue lagi coba render, pake benchmark PC kita sendiri, maksudnya benchmark project premiere kita sendiri, itu performanya kacau parah tapi ya seperti biasa, sebelum gue lanjutin pembahasan si PC ini gue mau memperkenalkan channel dulu nih jadi buat kalian juga yang baru aja mampir di channel ini gue mau ucapkan selamat datang dan di channel ini pun kita sering banget ngebahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan si teknologi, kayak PC-PC sama PC yang belakang gue juga sering gue bahas dan juga tentang produktivitas kayak pembahasan tentang kamera, yang si Aaron bahas juga jadi buat kalian yang tertarik tentang keduanya dengan keduanya, bisa aja langsung subscribe dan tonton videonya, kalau kalian memang kepo dengan performa si PC sebutannya Aorus kali ini oke jadi langsung aja, si PC ini gue bakal jelasin dulu si speknya dan spesifikasi dari PC ini sudah disematkan hampir seluruhan pake full spek dari si Gigabyte Aorus dari motherboardnya pake Z490 Aorus Master coolernya pake IO cooler Aorus liquid cooler 240 RGB yang keren ada animasi waterblocks di CPU-nya lalu SSD-nya pake Aorus SSD NVMe PCI Gen 3 sebesar 256GB dan tentunya untuk GPU-nya menggunakan Gigabyte Nvidia GeForce RTX 2070 Super Gaming OC tentunya untuk spek yang berbeda disini ada CPU Intel Gen 10 seri i9-10900KF memorinya RAM G-Skill 3 dan Z Royale 16GB Dual Channel dengan speed 4000mhz dan PSU-nya dari cooler master 750W by the way, semuanya itu dibalut menggunakan case yang mungkin bukan yang terbaru tapi memiliki tampang yang tetap keren juga yaitu Aorus Z300 temper glass so kalian udah bisa ekspektasi dong dari spek yang kayak PC ini bisa dipake buat apa aja ha? gaming? ya bisa sih cuman gue kayaknya lebih mikir untuk ke bagian produktifnya kayak content creationnya kayak buat desain video editing 3D modeling dan lain-lainnya pun bisa Aorus ya pake PC ini gitu ya jadi maka dari itu walaupun PC-nya ini kayaknya gaya-gaya gaming tapi gue bakalan bahas di video ini gimana sih performanya dari PC ini kalau kita pake buat video editing apalagi dari PC-nya ini sudah menggunakan CPU Intel generasi 10 dengan seri yang cukup tinggi juga yaitu 10900KF jadi gue rasa sudah cepet banget cuy apalagi core-nya ini sudah memiliki 10 core dengan 20 thread di arsitektur 14mm dan juga base clock-nya ini sudah di 3,7GHz dan kalau misalnya kita mau boost itu kecepatannya bisa up to 5,3GHz ya harusnya sih lebih gila lagi apalagi kalau misalnya kita bandingin dengan PC editing kita sekarang dan gue rasa tuh PC sekarang lagi nangis tuh ngerasa tuh kayak PC udah jadul banget gitu by the way kalau kalian ada subscriber ST dari dulu dan sering nontonin video ST terus menerus gue rasa kalian bakalan nyadar gitu kalau PC ini datang lagi gitu PC-nya si Aorus dan kalian tuh gak salah cuma kali ini tuh PC-nya memang baru yaitu beda kubunya aja gitu bedanya tuh di dalamannya kubunya dulu kan yang itu sekarang yang ini gitu contohnya aja untuk port-portnya disini cukup komplit ada clear CMOS dan keyflash plus wifi extender 9 port USB-A dengan berbagai seri 1 USB-C HDMI LAN port up to 2,5GHz SPDF out dan 5 jack untuk keperluan audio dan gak ketinggalan juga sudah memiliki fitur wifi dan bluetooth yang masing-masing sudah seri terupdate saat ini dan untuk memorinya pun saat datang ke studio ST sudah disetting XMP-nya sehingga sudah berjalan di 4000mhz di normalnya so ngebut banget nih apalagi kan kayak waktu itu gue udah jelasin di tips build PC editing yang videonya bisa kalian cek disini gue udah jelasin kalau misalkan RAM-nya itu memiliki kapasitas yang besar dan juga speed-nya itu yang kencang juga sudah pasti kalau misalkan kita pakai buat ngedit video ataupun kerjaannya yang produktif gitu gue rasa sih PC itu bakal ngebut banget cuy ya walaupun ini masih 16GB ya gue rasa sih masih dirana yang cukup rekomen dan juga gak terlalu kecil buat ngedit video 4K selanjutnya untuk storage-nya walaupun belum menggunakan yang gen 4 untuk PCI-nya gue rasa bisa jadi pengecualian apalagi di NVMe PCI gen 3-nya si Aorus ini sudah memiliki speed yang kurang lebih sama dengan yang dijelaskan di website-nya yaitu read-nya itu 3Gbps dan write-nya 1Gbps so kalau kalian pakai buat import file ke Premiere pun bakalan ngebut banget nih dan terakhir di GPU-nya ini ya walaupun kita gak dikasih langsung yang Gigabyte RTX 2080 di 2070 Super aja sebetulnya sudah mantep apalagi sudah memiliki kuda core di 2560 pastinya bakalan ngebantu banget nih dalam proses editing dan sistem pendinginnya pun sudah menggunakan 3 buah kipas dengan sistem kerja uniknya yang mana mereka klaim suhu yang dijaga akan jauh lebih baik lagi so gak usah panjang lebar lagi mending langsung aja kita bahas ke bagian tes editingnya karena gue udah gak sabar lagi cuy tapi seperti biasa sebelum gue unjukin benchmark editingnya itu kayak gimana gue perlu tunjukin dulu nih ke kalian gimana sih performa PC Sultan-nya ini secara general melalui benchmark secara sintetisnya oke langsung aja check it out pengetesan di Cinebench R15 hasilnya cukup memuaskan yaitu berada di range 2590-an setelah di rata-rata pengetesan 10x dan untuk CPU single-nya ada di 213 dan OpenGL-nya ada di 220,5 selanjutnya untuk Cinebench R20 pun juga menarik karena hasil dari CPU multi-core-nya cukup terbilang besar yaitu di sekitaran 6214 untuk di rata-rata 10x test dan single-core-nya pun di rata-rata 519 di 3DMark hasilnya bisa kalian cek langsung yaitu flash rack-nya di angka 22.000 time supply-nya di 10.000 dan port royal-nya di 6000-an ya mana cukup outstanding buat gue yang baru cobain GPU-nya RTX 2070 Super di PC ini so waktunya sekarang kita bahas performa PC ini saat dipakai ngedit video di Adobe Premiere lebih tepatnya ngedit video di workflow video STM Media yang mana 4K video dan di pengetesan kali ini kita menggunakan seri Adobe Premiere yang terbaru yaitu di seri 14,2 dan juga untuk si driver-nya kita set di studio driver ya untuk Nvidia-nya maksudnya di proyek biasa ST gue ambil 5 jenis editan yang sering muncul di video ST ada video biasa video ditambah B-roll grading light effect dan juga heavy effect dan disini pun kita test untuk performa preview-nya hasilnya udah pasti untuk video biasa dan tambah B-roll itu aman lalu untuk timeline grading pun juga udah aman namun terkadang ada fps drop sedikit yang menurut gue sangat wajar untuk video effect di bagian light effect pun surprisingly lebih smooth daripada yang biasanya untuk preview harus diturunkan dulu resolution-nya dan sedangkan untuk heavy effect ya masih cukup berat lah untuk preview langsung di resolusi full-nya ya secara overall untuk bagian preview video udah pasti banyak improve-nya dari proses editing yang biasa kita hadapin setiap hari yang mana tuh kalau tiap hari kita tuh kalau mau ngedit preview-nya tuh biasanya diturunin di resolusinya jadi setengah lalu untuk performa preview di file video berbeda gue gunakan project benchmark ST yang biasa dipakai disini ada 3 sequence dari 3 kamera berbeda ada Lumix 4K 100 Mbps normal Sony 4K S-Lock yang degraded dan Fuji 4K 200 Mbps dan pastinya ya untuk sekedar preview aja pastinya bisa dilibas dengan aman selama gak pake efek-efek yang berat ya ngeheran juga lah untuk PC ini ini kan namanya juga PC High End pastinya untuk konsumer juga gitu ya pasti begitulah performanya selanjutnya gue juga ngetes render video normal ST 10 menit serta juga heavy effect 1,5 menit dan waktu yang dibandingkan pun cukup terpaut jauh perbedaannya jika dibandingkan dengan PC ST saat ini so worth the upgrade lah kalau memang kalian juga punya mesin yang mirip dengan kita punya sekarang by the way dikarenakan PC ini sudah menggunakan SSD Aorus NVMe import file 20GB ke Premiere pun rasanya cepet banget cuy kalian bisa cek aja nih sendiri perbandingannya dan terakhir gue tes ngedit menggunakan after effect pun untuk proses buat effect ala-ala ST seperti penggunaan tracking masking pun cukup cepat nih untuk prosesnya so mending langsung aja kita masuk ke kesimpulan dari PC yang satu ini jadi gue rasa untuk PC Aorus kali ini pun memang bener-bener bisa jadi patokan nih kalau misalkan kita pengen build sebuah PC yang high-end di tahun 2020 karena gue rasa dari kombinasi yang udah ada di dalam PC kali ini bener-bener udah bisa ngasih performa kita di video editing atau enggak mungkin kalian mau content creation lainnya bisa juga gue bisa pastikan lah ya karena dari CPU-nya terus GPU-nya dengan kombinasi motherboard SSD dan juga RAM-nya ini mantep banget cuy jadi buat kalian yang ingin berkreasi kayaknya sih udah gak bakalan keganggu lagi dari performa PC-nya kenapa gue bisa bilang seperti itu karena hasil pengetesannya pun tadi gue udah bisa bilang cukup terpaut jauh dari beberapa tes yang gue sering lakukan ya memang sih gue lebih sering ngetes laptop secara langsung dibanding si PC dan kalau misalkan gue tes PC pun yang ini udah CPU-i 9 gitu ya jadi jauh gitu cuma ini memang bener-bener pasal kalau buat kalian yang memang gak suka gitu buat nunggu renderan yang lama dan walaupun PC ini bisa disebut PC gaming ya ya gue pun gak terlalu mempermasalahkan juga lagi puluh kan dari spek-speknya ini udah cukup high-end kan malah kalau misalkan gue punya PC ini buat di studio ini ataupun di rumah gue bakal mau maksimalin lagi ya mungkin gue maksimalin kayak pertama itu gue bakalan upgrade buat di storage-nya gue pengen bikin 3 jenis storage 3 jenis penyimpanan di PC-nya ini jadi pertama foto OS-nya kedua buat project video editing yang ketiga buat storage biasanya kayaknya gue udah jelasin kan jadi video tips bikin PC editing lalu untuk RAM-nya pun gue mungkin mau maksimalin lagi jadi 32 kan lumayan tambah 16 dual channel jadi quad channel di PC-nya jadi kemungkinan bakalan super ngebut lagi cuy so mungkin itu aja sih dari beberapa hari gue ngetes PC-nya ini gue belum menemukan masalah yang cukup major gitu ya palingnya sedikit-sedikit gue agak keribetan gitu karena gue dikasih storage-nya disini NVMe cuma 256GB aja jadi kalau misalkan gue masukin project kayak buat video editing tuh kayak dikit-dikit penuh dikit-dikit penuh kan ribet cuy tapi kalau misalkan gue ditanya apakah PC ini racikan PC ini enak buat dipakein buat video editing ya gue bisa bilang ini layak banget buat kalian pertimbangkan nantinya so buat kalian udah nontonin video ini sampai detik ini gue mau kasih tau karena kita sama Aorus lagi ngadain quiz kecil-kecilan yang berhadiah juga nih caranya pun simple kalian tinggal jawab aja pertanyaan yang udah gue tunjukin di layar ini dan untuk aturan dan pemenangnya pun udah gue juga taruh di description jadi kalian tinggal ikutin semua aturannya pastiin jangan melanggar aturannya juga oke oke terima kasih juga udah denger apa nih gue tentang PC gamingnya si Aorus kali ini coba dong kalian komentar kalau misalkan ada pertanyaan tentang PC yang satu ini mungkin ada kurangnya gitu yang gue lewatkan atau gimana ya kalau mau pertanyaan silahkan tanya aja dan juga jangan lupa taruh kritik dan sarannya mengenai video ini juga oke so udah gitu aja like videonya kalau kalian suka subscribe dan klik tombol lonceng biar jadi notif squad STM Media dan terpenting gue share terus sama temen-temen kalian kalau kita lagi kedatangan PC Sultan yang enak banget kalau kita pakai buat ngedit video di Premiere jadi gak usah pengedit pakai handphone lagi gitu ya oke udah gitu aja disini ada gue Ali dan kameramain ada Sina Najati sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati